Pagi yang cerah di kota Madinah membuat Jemaah Sindowisata Angkatan 47 bersemangat untuk mengikuti ziarah di sekitar Masjid Nabawi. Kali ini Jemaah Sindowisata Keberangkatan 24 September tersebut akan menuju ke Sakifah Bani Saida, Masjid Komama, Masjid Abu Bakar, dan Masjid Ali bin Abu Talib. Berkumpul di halaman Hotel Lider Al-Muragarim, Jemaah Sindowisata Angkatan 47 bersiap untuk mengikuti jadwal ziarah pagi. Tidak menggunakan bus, namun Jemaah Sindowisata tersebut akan berjalan kaki menuju ke tempat-tempat penting yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ustaz Ahmad Mutakin, mutawif untuk Jemaah Bus 3 Sindowisata Angkatan 47 sangat senang berbagi pengetahuan tentang sejarah Islam kepada Jemaah Sindowisata. Sambil bersantai di halaman Masjid Nabawi, Jemaah pun mendengarkan kisah dibalik penyebaran agama Islam di kota Madinah. Sambil bersama Islam di kota Madinah. Selanjutnya Jemaah Sindowisata menuju ke pintu gerbang nomor 326 untuk memulai ziarah ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjid Nabawi. Lokasi pertama adalah Sakifah Bani Syaidah. Siapa kita? Sindowisata! Sindowisata! Siapa kita? Sindowisata! Sindowisata! Dari Sakifah Bani Syaidah, Jemaah bergeser menuju ke Masjid Ali bin Abu Talib. Karena area di sekitar Masjid Nabawi sedang dilakukan renovasi, sehingga Jemaah hanya bisa berada dari kejauhan. Lokasi ziarah berikutnya adalah Masjid Abu Bakar. Masjid yang terdekat dan bisa dijangkau dengan jalan kaki dari Masjid Nabawi. Masjid ini memang berukuran tidak terlalu besar, namun bentuknya cukup menarik. Sama seperti Masjid lainnya, Rasulullah SAW dahulu kala juga pernah melaksanakan sholat id di Masjid ini. Masjid ini dinamakan mendung karena dahulu Rasulullah SAW pernah sholat id di area ini dan selama sholat id berlangsung ada awan mendung yang selalu berada di atas area masjid ini. Lokasi terakhir yang dikunjungi adalah Masjid Umar. Lokasinya masih sama, bisa dijangkau dengan jalan kaki. Cuaca yang cerah membuat Jemaah Sidi wisata tetap semangat sampai seluruh agenda siarah ini selesai.